Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai proses safety management. Dan khusus untuk seri video ini kita akan berbicara tentang hazard identification. Untuk video kali ini saya akan fokus dengan introduction. Oke, jadi dalam kita sebagai proses safety engineer, seperti itu, sebagai orang yang bertanggung jawab dengan proses safety, kita harus mengetahui bahwa hazards are everywhere. Hazard itu ada di mana-mana di sekitar plan kita, pabrik, atau proses kita. Unfortunately, sering kali kasusnya adalah hazard itu sering susah kita identifikasi sampai timbul eksiden. Sampai eksiden itu akhirnya terjadi baru kita sadar bahwa selama ini ada hazard di situ. Setelah orang terjatuh, setelah orang tersandung, baru kita menyadari bahwa ternyata selalu ada hazard di situ. Memang selalu ada misalnya ada ceceran minyak di situ yang sering dihindari, sering diabaikan, sering diniglek, seperti itu. Atau bahkan mungkin sulit diidentifikasi keberadaannya, tapi ternyata setelah kejadian ada yang tersandung, barulah kita sadar ternyata itu berbahaya. Dan ternyata itu selama ini ada di situ. Ini case yang sangat simple, tapi ada banyak case-case yang lain dan dampaknya bisa jauh lebih fatal. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita mengidentifikasi hazard-hazard itu ada di mana, hazardnya apa, seberapa besar risikonya, dan kita harus berusaha untuk mereduksi risikonya. Reduce the risk in advance of an accident. Kalau bisa kita tidak menunggu dulu harus ada eksiden, baru kita heboh seperti itu atau kita repot tidak. Kita harus identifikasi hazardnya apa dan di mana, dan kita usahakan untuk reduce risikonya. Mungkin ada beberapa sistem yang akan kita tambahkan untuk pengamanan kalau ternyata terjadi eksiden. Nah, for each process di chemical plan, kita harus selalu bertanya hal-hal berikut. Hazardnya apa di chemical plan tersebut? Ini plan apapun, oil and gas, petrochemical, kemudian biochemical, bioproses, semuanya ada plan-nya. Apakah ada reaksi atau tidak ada reaksi, semua ada hazard. Oke, jadi apa hazard yang ada di plan tersebut? Plan secara overall atau mungkin masing-masing equipment? Ya, masing-masing lokasi, masing-masing area, selalu kita bisa tanya dan harus selalu kita tanya hazardnya apa. Kemudian, what can go wrong and how? Apa sih yang mungkin terjadi yang menyebabkan timbulnya eksiden? Dan bagaimana peristiwa, eksiden itu akan terjadi? What can go wrong? Misalnya ada sesuatu di situ yang menghalangi jalan. Misalnya, ada lah misalnya kita kantor misalnya. Di sini kantor ya. Ini pintu. Di sini ada jalan gitu ya. Ada jalan. Ini contoh simple misalnya. Nah, ternyata biasanya kan di sini, kita taruh tuh safety shoes kita di sini sebelum masuk ke dalam kantor gitu ya. Dan kadang-kadang safety shoesnya bisa kotor gitu ya. Banyak yang ada tumpahan minyak, tumpahan oli, atau mungkin habis menginjak tanah gitu ya. Ditaruh semuanya safety shoes di sini. Terus ada lagi barang-barang di sini, misalnya galon dan lain sebagainya. Galon itu cadangan. Kalau nanti galon di dalam kantor ini habis, galonnya masuk. Ada banyak lagi biasanya di sini. Macem-macem. Nah, ternyata ada kasus lah di pabrik tersebut. Ada emergensi atau apa sehingga orang harus mengambil jalan ini, melangkah ke area sana secara tergesa-gesa atau secara terburu-buru. Cepat lah misalnya ada terjadi eksiden. Tapi karena di depan pintu ini ada banyak barang yang berantakan. Ada sepatu, ada kotoran, ada galon, segala macam penghalang-penghalang. Ketika orang mau evakuasi di jalan ini, banyak yang tersandung di area sekitar sini. Ini adalah salah satu yang paling simpel. Jalan itu harusnya clear. Jalan itu harusnya tidak ada restriksi, tidak ada sampah, tidak ada sepatu. Ditaruh semuanya di situ. Jadi, what can go wrong? Apa sih yang mungkin terjadi? Apa sih yang bisa go wrong seperti itu? Yang bisa terjadi adalah jalan ini yang harusnya clear. Tapi karena ada banyak restriksi, ada banyak sampah, ada banyak barang yang tidak harusnya ada di situ. Ketika orang emergensi harus segera evakuasi, jadinya tersandung. Jadi, dengan kasus seperti itu, kita sudah bisa menjawab what can go wrong and how. Ini adalah kasus sesimpel pintu dan jalan yang harusnya bersih dari restriksi. Ada banyak sekali hal-hal seperti ini yang bisa kita tanya untuk reaktor kita, kolom distilasi kita, heat exchanger kita. Seperti itu. What can go wrong? Operator tidak sengaja menutup atau membuka suatu valve yang tidak seharusnya dia intervensi. How? Ya, mungkin karena operatornya kurang teliti, atau mungkin operatornya orang baru, atau mungkin operatornya sudah kelamaan shift. Seperti itu, dia harusnya sudah ganti shift, tapi mungkin karena tidak ada yang menggantikan, dia jadi lama shift di situ. Dia kurang konsentrasi, akhirnya dia salah membuka menutup valve. Itu bisa terjadi. Dan kita harus menanyakan itu juga. What are the chances? Seperti apa sih posibilitinya kejadian itu terjadi? Yang go wrong itu seberapa mungkin itu terjadi? Seperti apa chancesnya? Probability itu terjadi? Apakah mungkin, sangat mungkin terjadi? Sangat jarang terjadi? Atau seperti apa? Misalnya, pabrik kita ada risiko pesawat tiba-tiba jatuh ke atas pabrik kita. Itu adalah hal yang mungkin dan wajar kalau kita tanyakan. Bagaimana kalau ternyata pesawat penumpang tiba-tiba jatuh ke pabrik kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu harus kita tanya. Boleh kita tanya dan kita bisa jawab. What are the chances? Ya, melihat teknologi penerbangan saat ini, chancesnya ya sangat-sangat kecil. Somehow tiba-tiba ada pesawat yang jatuh ke pabrik kita. Ya, seperti itu. Atau mungkin somehow tiba-tiba ada mobil yang tiba-tiba langsung menabrak dinding dari pabrik kita. Seperti itu ya, tapi bisa saja. Misalnya kita punya area operasi yang cukup terbuka di tengah hutan misalnya. Ada area operasi kita di tengah hutan atau di tengah kebun misalnya. Misalnya kita punya pabrik gula di ladang tebu. Seberapa mungkin hewan liar masuk ke situ? Dan bisa mengganggu proses kita, bisa menimbulkan eksiden. Mungkin probabilitinya tidak terlalu kecil. Ya, mungkin ada banyak binatang liar di sekitar situ yang harus juga kita identifikasi. What are the consequences? Kalau ternyata operator salah memasukkan reaktan. Operator salah memasukkan katalis. Karena drum penyimpanan reaktan dan katalis terbalik misalnya. Dan dimasukkan ke dalam reaktor. Reaktor dengan temperatur dan pressure yang tinggi. Seperti apa chances itu terjadi? Mungkin tidak hal itu terjadi. Tapi kalau sekali kejadian itu terjadi, dampaknya bisa separah apa? Apakah mungkin cuma produknya yang jadi low quality, produknya gagal, atau mungkin bisa lebih parah. Reaktornya bisa pecah, gedung bisa meledak, banyak fatality, banyak operator di sekitar yang meninggal karena ledakan. Atau seperti apa? Nah, itu harus kita identification. Dan pertanyaan-pertanyaan itu selalu memandu kita dalam mengidentifikasi. Nah, di introduction ini kita masih banyak konsep ya atau tulisan-tulisan seperti ini. Oke. Nah, the first question itu merepresentasikan hazard identification. Di mana atau apa hazardnya dan di mana? Ya, inilah hard atau central dari hazard identification. Apa sih hazardnya? Apakah sampah yang bertumpuk? Apakah hewan liar? Apakah cuaca yang ekstrim yang sering terjadi? Atau mungkin ada risiko tertutupnya valve secara tidak sengaja? Ya. Atau mungkin reaktan katalis atau raw material yang sering sulit kita menentukan atau membedakan tangki penyimpanannya atau seperti apa? Ya. Itu adalah jantung dari hazard identification. Di mana-mana saja hazardnya dan hazardnya itu apa-apa saja. Sementara tiga pertanyaan terakhir, what can go wrong, how, what are the chances, what are the consequences, ini lebih masuk ke kategori risk assessment. Jadi, buat teman-teman yang fokus untuk proses safety, perlu bisa membedakan hazard identification, yang fokus mengidentifikasi hazard, tapi ada juga risk assessment. Kita meng-assess secara kualitatif dan kuantitatif. Chances-nya berapa, probability-nya seperti apa, dampak atau konsekuensinya seperti apa. Nah, risk assessment itu include determination event-event apa saja. Kita tentukan event-event apa saja yang bisa menghasilkan accident. Seperti apa probability-nya, apakah mungkin, atau sangat mungkin, atau jarang, dan dampaknya kecil, minor, medium, atau besar. Itu adalah komponen dari risk assessment. Konsekuensi, kita berbicara human injury, penyakit, atau mungkin kematian, loss of life, kerusakan environment, pencemaran lingkungan, pencemaran air, air danau, air sungai, air minum, lapisan air minum, atau mungkin air laut, atmosfer, darat. Itu semuanya berbicara tentang konsekuensi. Dan tentu saja loss of production dan capital equipment. Jadi, apakah barang kita rusak, komponen equipment kita rusak, pabrik kita meledak, atau mungkin kualitas dari produksi kita yang turun, atau produksi stop, atau seperti apa. Dan ini juga bisa berujung kepada keekonomian dan citra dari perusahaan kita. Nah, question 2 itu seringkali juga disebut sebagai scenario identification. What can go wrong? How? Satu pertanyaan ini saja, jawabannya bisa sangat banyak. Skenario terjadinya that go wrong, itu bisa sangat banyak. Hazard identification and risk assessment itu sometimes dikombinasikan, dan ketika dikombinasikan, kita sebut dia hazard evaluation. Risk assessment juga sering disebut hazard analysis. Ini term-term yang mungkin tidak ada salahnya kita tahu ya, karena beda textbook, beda istilah, dan beda company mungkin beda juga istilahnya. Jadi, bolehlah kita mengetahui beberapa term. Risk assessment procedure, sebuah prosedur risk assessment yang sampai menentukan probability, yang sampai dia membahas probability chances terjadinya suatu event, itu sering disebut probabilistic risk assessment, PRA. Tapi kalau prosedur atau risk assessment tersebut, dia probability dan consequence, jadi bukan cuma probability, tapi probability sekaligus konsekuensnya, ini disebut quantitative risk assessment, QRA. Nah, ini salah satu mata kuliah yang bagus juga, di perus atau di kampus-kampus yang membuka jurusan proses safety, biasanya mengiklut quantitative risk assessment, atau quantitative risk analysis, QRA. Nah, ini adalah prosedur ya, atau metodologi dari hazard identification dan risk assessment. Jadi, yang paling pertama harus dilakukan itu tentu saja kita harus kenal dulu prosesnya. Kita harus kenal dulu sistemnya, proses yang kita handle seperti apa. Jangan cuma tiba-tiba langsung datang ke pabrik atau baca PFD, langsung kita tahu identifikasi hazardnya seperti apa, tidak. Kita harus kenal dulu sistemnya. Reaktan yang terlibat apa, raw material yang terlibat apa, apakah ada buffer atau tidak, apakah ada pelarutan, pengenceran atau tidak. Ada reaksi, ada separasi, separatornya apa. Kolom distilasi, absorpsi, adsorption, membrane, harus kita tahu. Apakah ada pompa, apakah ada kompresor, turbine, seperti apa valve-nya. Apakah ada jalur bypass, itu semuanya harus kita tahu. Dan bukan cuma prosesnya saja, tapi utility-nya juga kita perlu tahu, environment-nya juga perlu tahu, di mana jalannya, seperti itu. Bahkan as simple as di mana tempat sampah di sekitar pabrik itu juga perlu kita ketahui. Tak kenal sama kata saya, harus kita kenal dulu, seperti itu. Baru kita betul-betul bisa dalam tanda petik menyayangi hazard identification untuk proses tersebut. Setelah tahu sistem description, baru kita tentukan, kita identifikasi hazard-hazardnya apa saja. Kita register, kita list down, kita buat katalog dari semua skenario yang mungkin terjadi yang berujung kepada aksiden. Dan dalam hal ini kita assess atau kita hitung juga, kita estimasi probabilitasnya, dan juga kita analisis konsekuens atau dampaknya apa saja. Ada dampak terhadap kesehatan, atau fatality, kematian, kerusakan equipment, atau kerusakan lingkungan, atau penurunan produksi, penurunan kualitas produksi, atau dampak perusahaan, ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui probabilitas dan konsekuens, barulah kita determine risikonya. Biasanya risiko adalah perkalian antara probabilitas dan konsekuens. Kalau probabilitasnya tinggi, tapi konsekuensnya kecil, mungkin risikonya 50-50 saja, atau so-so, tidak terlalu berbahaya. Atau kalau probabilitasnya jarang, tapi konsekuensnya ketika terjadi itu besar, ini bisa juga middle. Tapi kalau probabilitas dan konsekuensnya sama-sama besar, berarti ini problem yang harus kita tackle. Setelah kita hitung secara kuantitatif risikonya seperti apa, apakah sudah kita bisa terima risiko tersebut? Jika ya, berarti jika semua risikonya masih bisa kita toleransi, bahkan bisa kita reduksi dan kita kendalikan, oke, berarti kita bisa membangun dan meng-operate sistem tersebut. Tapi kalau risikonya dinilai terlalu besar, probabilitasnya terlalu besar, atau konsekuensinya terlalu besar, tanpa bisa kita kendalikan atau reduksi, berarti ya, proses atau pabrik itu, atau sistem operasinya, atau emergency response plan-nya, sistem pengamanannya, semuanya mungkin harus dimodifikasi. Sedemikian hingga kita bisa menurunkan probability-nya, atau menurunkan konsekuensinya, dan kita mendapatkan risiko yang lebih rendah, yang lebih manageable. Sampai kita bisa mengatakan, oke, saya bisa address, atau saya bisa kendalikan probability-nya, saya bisa kendalikan konsekuensinya, saya bisa reduksi risikonya, dan sampai risikonya acceptable, manageable, dan kita bisa lanjut ke operasi. Oke. Nah, misalnya seperti ini. If value rate data, data value rate, data kegagalan suatu equipment. Seberapa cepat equipment gagal, seberapa cepat, seberapa sering pompa itu rusak, semenjak dia dioperasikan mula-mula. Kalau data seperti itu tidak ada, unfortunately risk assessment itu tidak bisa dilakukan secara full capacity. Jadi, data juga harus bagus. Seberapa sering, seberapa mudah, seberapa cepat suatu unit operasi itu fail, rusak, stop operation. Nah, kebanyakan pabrik, atau bahkan sub-sub unit dari suatu pabrik, unit-unit operasi, atau seksion-seksion di dalam pabrik, sering melakukan modifikasi prosedur, sampai atau menyesuaikan dengan kondisi spesifik dari proses tersebut. Jadi, tidak saklek sebenarnya. Jadi, harus metodologi kita dalam hazard identification dan risk assessment, kita sesuaikan juga mana yang paling fit dengan situasi dari pabrik kita. Jadi, bukan dia terlalu rigid, terlalu textbook, tidak. Kita harus bisa mengadaptasi bagaimana kita mengidentifikasi hazard, menilai risikonya sesuai dengan pabrik atau plan kita. Nah, hazard identification dan risk assessment study ini bisa dilakukan di mana saja. Di awal, di tengah-tengah, atau menjelang penutupan pabrik, boleh. Boleh dilakukan at any stage, during initial design, ketika masih tahap design, dan juga setelah atau saat ongoing operation. Nah, jika hazard identification dan risk assessment study ini kita lakukan di initial design, maka jangan ditunda-tunda, harus kita lakukan as soon as possible. Ketika proses flow diagram atau konsep prosesnya itu sudah ada, di situlah kita sudah harus mulai melakukan evaluasi hazard identification dan risk assessment. Supaya apa? Supaya kalau kita nilai gambaran besar dari proses tersebut terlalu berbahaya, kita langsung bisa memodifikasi desain tersebut. Jangan sampai desainnya divinalkan dulu, sudah kelihatan kita mau beli barang apa saja, sudah pipanya seperti apa, dihitung dengan very detail, ternyata di akhir ketika desainnya sudah mau di-stample, sudah mau approve, barulah kita identifikasi hazardnya dan mengatakan bahwa ya ternyata desain ini terlalu berbahaya, risikonya terlalu tinggi. Ya berarti harus redesign. Desain itu kan ketika kita melakukan desain suatu proses itu kan ada budget yang kita harus keluarkan, ada employee yang harus kita bayar. Mungkin kita mendatangkan ekspert, mungkin kita meng-hire seseorang untuk melakukan desain di awal, tapi kalau ternyata hampir desainnya selesai, baru di ujung-ujung kita mengatakan desain ini terlalu berbahaya secara proses safety, ya berarti kita harus memperpanjang proses desainnya, berarti harus membayar orang lagi, membayar ekspert lagi, membayar license dari software lagi, panjang, menunda operasi, jadi panjang. Jadi sejak dari awal desain, di situ sudah harus kita lakukan evaluasi hazard dan risk assessment, sampai desain itu betul-betul risikonya manageable, barulah di-approve, baru di-stemple dan bisa di-implementasikan. Baru kita bisa beli equipment, baru kita bisa beli pompa, kolom disilasi segala macam. Baru kita bisa menentukan, ini kalau di awal ya, berapa banyak employee yang akan di-hire, berapa banyak operator yang akan di-hire, seperti itu. Hazard identification can be performed independent dari risk assessment, jadi boleh kita lakukan hazard identifikasi sendiri. just hanya untuk mengidentifikasi hazardnya apa dan di mana-mana saja. Karena mungkin lebih urgent mengetahui hazardnya tanpa langsung harus effort risk assessment. Karena risk assessment itu lebih berat, effortnya lebih banyak, lebih kuantitatif. Harus melihat probability, consequence, prosesnya lebih berat dalam risk assessment, sehingga hazard identification kita bisa lakukan sendiri. Cuma tentu saja yang paling baik, paling powerful adalah kalau kita kombinasikan. Nah perlu kita tahu bahwa potentially unnecessary and expensive safety equipment and procedure seringkali diniglek. Jadi kita nggak harus dituntut perfect safety. sampai segala risiko sekecil apapun harus kita siapkan penangkalnya, siapkan sistem untuk mengendalikannya. Tidak. Karena kalau kita terlalu safe, dalam tanda petik terlalu safe, ya berarti dana yang harus dikeluarkan sangat-sangat besar. Kalau proses kita terlalu luar biasa safety, bahkan safety yang nggak perlu, berarti ada dana yang nggak perlu kita keluarkan, tapi jadinya kita keluarkan. Misalnya seperti ini. Kita punya pabrik, dan kita tahu bahwa pabrik ini ada risiko pesawat jatuh, atau terkena tornado. Nggak akan ada yang bisa mengatakan probability flying aircraft jatuh ke pabrik kita, atau tornado terjadi di tempat kita, probability-nya 0%. Tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu probability. Manusia tidak akan pernah bisa memprediksi nggak mungkin pesawat jatuh, atau nggak mungkin tornado tidak akan terjadi. Jadi nggak akan ada namanya probability 0%. Tapi kita bisa bilang berdasarkan statistiknya, bahwa ternyata chances-nya mungkin kecil. Nggak pernah ada ceritanya tiba-tiba di daerah pabrik seperti ini tiba-tiba pesawat jatuh. Kecuali memang biasanya di atas pabrik kita awannya itu sangat tebal, cuacanya tidak terkendali, ya itu mungkin. Tapi kalau lihat dari data penerbangan, tidak pernah ada ceritanya pesawat jatuh. Berarti konsekuensi, occurrence-nya bisa kita bilang kecil. Tornado juga. Biasanya di daerah Indonesia yang ini, nggak pernah ada terjadi tornado. Ya walaupun probability-nya tidak 0%, tapi kita bisa bilang chances of occurrence-nya kecil. Jadi kita tahu ada risiko itu, tapi karena probability-nya kecil, no steps are required untuk melakukan prevention. Nggak perlu kita bangun tembok pertahanan yang sangat-sangat kuat untuk melindungi dari jatuhnya pesawat atau tornado. Nggak perlu. Karena itu akan buang-buang uang. Sama juga kalau ternyata probability-nya lumayan tinggi. Tapi ternyata konsekuensinya nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu besar. Itu juga bisa diniglek. Mungkin as simple seperti ini. Lantai jadi licin karena ada tumpahan air atau tumpahan minyak. itu probability terjadinya orang tersandung, orang terpleset, lumayan tinggi probability-nya. Orang secara tidak sengaja tersandung karena memang lantai di situ agak licin. Tapi kalau dilihat-lihat, konsekuensinya kalau orang jatuh, misalnya, tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena lantainya lumayan empuk, misalnya. atau apapun lah ya. Ketika hal itu terjadi, dia tidak terlalu berbahaya, misalnya. Berarti kita tidak perlu melakukan persiapan yang sangat-sangat spesial untuk melakukan itu. Kita nggak perlu melakukan misalnya kayak gini. Kita tahu mungkin orang kepleset di jalan di sekitar pabrik kita yang yang cukup sering terkena tumpahan air atau minyak misalnya. Oli misalnya. Tapi karena konsekuensinya nggak terlalu berbahaya, walaupun sebenarnya orang jatuh itu berbahaya, tapi let's say bahayanya tidak terlalu tinggi. Kita nggak perlu melakukan pembersihan lantai setiap jam untuk memastikan absolutely sure tidak ada jalan yang licin misalnya. nggak perlu kita keluarkan dana sangat-sangat besar hanya demi membersihkan secara cepat, secara sering sekali untuk memastikan lantai kering. Nggak perlu kita melakukan prevention yang terlalu lebay seperti itu. Ya mungkin ya tetap aja kita ada meng-hire pembersih-pembersih orang yang akan membersihkan lantai, membersihkan area pabrik gitu ya. tapi itu juga nggak perlu dilakukan setiap jam misalnya. Mungkin dia punya shift-shift tertentu dia bisa mengecek kondisi dan dia membersihkan. Tidak perlu ada prevention yang berlebihan harus kita datangkan robot yang setiap menit, setiap detik, atau setiap jam betul-betul melihat ceceran-ceceran minyak atau air di lantai kita untuk membersihkan karena itu pasti akan ada dana lagi yang harus dikeluarkan. Jadi kita tahu probability-nya mungkin rendah atau consequences-nya mungkin nggak terlalu tinggi. Ya, sometimes itu bisa langsung kita neglect atau lebih baik kita tahu kita tetap catat dia tapi prioritas atau ranking-nya itu lebih rendah. Jadi kita prioritaskan untuk menyediakan prevention di risiko-risiko yang lebih besar di probability dan consequence yang memang tinggi. Nah, di sini salah satu step yang penting adalah risk acceptance atau hazard acceptance. Kita tahu ada risiko kita tahu ada hazard tapi itu bisa kita accept nggak? Itu kita bisa terima nggak? Masih bisa di toleransi atau di-manage nggak? Nah, itu adalah step yang penting. Nah, setiap organisasi setiap perusahaan itu menggunakan prosedur ini dan mereka harus punya suitable criteria mereka harus punya kriteria yang cocok dengan perusahaan mereka apakah risiko ini dianggap acceptable atau tidak. Ada perusahaan yang ekstra hati-hati sangat safe jadi risiko yang nggak terlalu besar itu tetap dianggap tidak acceptable. Harus digelontorkan dana ada investasi tambahan supaya risiko itu diturunkan lagi. Tapi ada perusahaan mungkin yang low budget tidak terlalu banyak revenue-nya sometimes mereka bisa mentoleransi risiko-risiko tertentu karena memang mereka tidak punya dana yang berlebih untuk mem-improve lagi safety level mereka. Jadi tentu saja kriteria harus ada dan tidak jarang kriteria itu disesuaikan juga dengan keekonomian dari perusahaan tersebut. Tapi tentu saja harapannya semua proses yang established yang di-approve oleh government oleh pemerintah itu harusnya sudah bisa memanage atau mengendalikan risiko-risiko mereka secara proper. Many methods ada banyak metode yang ada di literatur yang sudah dilakukan di berbagai industri di berbagai company untuk kita melakukan hazard identification dan risk assessment. Jadi ada banyak teknik dan itu yang akan kita pelajari ada banyak teknik hazard identification ada banyak teknik risk assessment. Tidak ada satu single approach atau satu single method yang paling silver bullet untuk semua aplikasi tidak. Yang paling bagus adalah kalau kita lakukan sebanyak mungkin metode. Baru kita gabung, baru kita cross-check apakah metode ini dan metode itu saling setuju atau metode ini dan metode ini bertolak belakang point of view-nya. Lebih baik kita lakukan banyak teknik seperti itu. Dan seringkali selection of the best method ini butuh experience. Jadi biasanya akan ada selalu safety leadernya yang paling berpengalaman biasanya yang mengkoordinasi yang memimpin proses hazard identification memimpin risk assessment. Ada satu expert yang akan memimpin tim-tim proses safety engineer yang lain seperti itu. Most companies use this method atau melakukan adaptasi supaya cocok dengan company-nya sesuai dengan expertise yang mereka miliki juga seperti itu. Dan ada beberapa teknik hazard identification yang paling sering dipakai yang paling terkenal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hazard checklist. ini simply adalah sebuah checklist berisi item-item dan problem-problem yang mungkin terjadi dalam proses kita. Jadi kita buat list dan di dalam list itu ada banyak item ada banyak problem-problem yang mungkin terjadi. Kemudian ada hazard survey. Di sini simpelnya ini adalah inventory dari material-material yang hazardous. Kita survei dulu prosesnya secara on paper atau bisa langsung datang ke lapangan atau dua-duanya lebih baik dua-duanya. Dan kita list down kita inventory semua hazard materialnya apa. Dan bisa dilakukan yang lebih detail lagi itu Dow Index. Dow Index ini formal rating system lebih seperti income tax form seperti perhitungan pajak. Jadi dalam Dow Index ini ada penalty untuk hazard-hazard tertentu dan ada nilai kredit untuk kalau kita punya safety equipment dan safety procedure tertentu. Jadi kalau ada banyak hazard ada nilai-nilai penalty tapi kalau ada banyak safety equipment safety procedure yang in place yang ada di situ ada banyak kredit. Nanti kita di akhir akan melihat seperti itu penaltinya berapa kreditnya berapa baru kita lihat proses ini layak nggak untuk jalan. Apakah ada yang perlu di-improve dari safety-nya atau seperti apa. Yang lebih dalam lagi itu adalah hazard and operability study atau hazob ini selalu ada dalam semua proses chemical. Oil and gas apalagi. Harus selalu ada hazob. Hazob ini memungkinkan kita untuk berpikir free. Memikirkan apa-apa saja yang mungkin go wrong how can go wrong dan ini ada banyak brainstorming dalam hazob tadi seperti workshop ada beberapa orang berkumpul brainstorming berdiskusi gitu ya bebas orang bisa berpikir go free seliar apapun seliar apapun mereka memikirkan bagaimana skenario eksiden itu terjadi gitu ya tapi tetap control environment mereka berdiskusi workshop ada pemimpinnya ada notulennya segala macam ada catatannya ada momnya minutes of meeting jadi kita bisa berpikir free melist down semuanya dan tapi tetap control environment ada schedule-nya ada batas waktunya berbagai macam event scenario itu disuggested untuk masing-masing equipment masing-masing equipment pompa reaktor kolom distilasi itu semuanya dibahas dan masing-masing partisipan itu akan menentukan whether and how the event could occur dan whether the event creates any form of risk setiap orang berkontribusi memberikan opini ya opini yang expert ya seperti itu untuk masing-masing unit operation masing-masing equipment bagaimana accident bisa terjadi seberapa possible accident terjadi seberapa sering accident akan terjadi dan dampaknya seperti apa kalau hal itu terjadi jadi semuanya memberikan opini dengan dipandu oleh leader dan mereka melist down semua hal yang mungkin terjadi dan nanti didokumentasikan ada officialnya seperti itu terakhir di list ini adalah safety review ini efektif teknik efektif tapi dia tidak terlalu seformal hazard study hazard study itu betul-betul formal ada waktu tertentu seperti itu kalau safety review ini sedikit lebih relax dan resultnya hasil dari safety review ini sangat bergantung dengan experience dan sinergi dari grup yang mereview orang yang sudah berpengalaman bekerja di chemical industry 20 tahun pasti lebih jeli melihat hazard itu seperti apa dibandingkan engineer yang baru tentu saja wajar ada jam terbang yang sangat berpengaruh experience yang sangat berpengaruh that's why harus selalu ada leader yang punya pengalaman yang expert subject matter expert yang memandu engineer-engineer yang lebih junior seperti itu dan bukan cuma engineer ada juga management yang datang ada juga operator datang supervisor datang orang yang akan terjun langsung ke lapangan datang juga dan mereka berdiskusi oke jadi seperti itu untuk introduction-nya dan bagian berikutnya kita akan belajar tentang proses hazard checklist yang merupakan salah satu metode pertama di hazard identification terima kasih terima kasih